Penyuluhan Kesehatan Lingkungan UPT Puskesmas Batangberu dengan Siswa-Siswi serta Guru UPTSDN 034781 Batangberu Kabupaten Dairi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2023 bertempat di halaman sekolah UPTSDN 034781 Batangberu. Ada pun materi yang dibawakan oleh tim dari Puskesmas Batangberu adalah penyuluhan kesehatan tentang demam berdarah yang disosialisasikan oleh Kepala Unit Penyuluhan Kesehatan Daina Saragi, Dr. Reynold Formasi dan Dr. Wira Novita. Selesai acara sosialisasi dilanjutkan dengan pemberian abate berupa serbuk abate dan cairan abate kepada Sekolah UPTSDN 034781 Batangberu dalam hal sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap semoga kegiatan ini selalu berkesinambungan demi menjaga kesehatan lingkungan rumah serta sekolah. Sekali lagi, sehat semuanya? Sehat semuanya? Belum serentak? Berarti ada yel-nyelnya? Ya, nanti mau sebut selamat pagi semuanya, yes, yes. Ya, harus pakai tangan dua. Dua aja ya, biar dapat semangat ya. Oke, ibu ulang ya. Selamat pagi ya semuanya. Yes, 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 yes. Oke, sudah capek ya. Tadi sudah tepuk tangan ya. Tepuk tangan salah satu cara kita untuk supaya sehat. Memperlancar peredaran darah. Benar ya. Memperlancar peredaran darah. Nah, kita bukan membahas memperlancar peredaran darah. Tapi sebelum kita mulai topiknya ya, kita perkenalkan dulu dari pihak kita. Kita dari Puskesmas Batang Beru. Ya, saya sendiri adalah Boru Saragi. Di sebelah kiri saya ada dokter. Saya dokter Reynold Formasi. Saya dokter Wira Nufianti. Sudah pada kenal? Sudah. Ya, kita bertiga datang ke sekolah. Adik-adik semuanya. Untuk memberikan atau membagi sekedar informasi. Ya. Kita sosialisasi tentang demam berdarah. Apa itu demam berdarah? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, tunjuk tangan. Demam berdarah adalah suatu penyakit, salah satu penyakit yang disebabkan oleh nyamuk apa? Aedes. Aedes tepatnya adalah Aedes, Aedes. Aedes. Nyamuk, mana yang bisa? Menolakkan penyakit demam berdarah. Tadi namanya Aedes, Aedes. Itu nyamuknya jantan Atau betina Siapa bilang jantan Punya kanan Yang bilang betina Siapa Ya benar Adik-adik yang bilang betina Adalah yang benar Nyamuk yang bisa Melupakan Penyakit air Adalah nyamuk betina Nyamuk betina Jadi yang suka menggigit Nyamuk apa Jantan tetap betina Kenapa Harus betina ya Adik tau Iya benar Dari depan saya dengar sayap sayur Karena betina yang betul Benar Karena nyamuk betina Butuh cara untuk Bertelur Ya Adik-adik udah tau kan Berarti nyamuk betina Yang bisa menulakan Penyakit berdarah Itu yang pertama Yang kedua Nyamuk yang menggigit Adalah nyamuk Mertinang Mertinang Ya sekarang Mertinang Dimana habitat Ya Dimana habitat Atau Tempat tinggal Yang disenangi Oleh nyamuk Aedes Aedes aegypti Nah disana ada bidang Tentang Tentang Ada yang lain Ada yang di air Tentang Jadi gini Ibu mengatakan Nanti ibu-ibu Baik saya Atau ibu temannya Ibu mengatakan Aedes aegypti Suka tinggal di air Bersih Yang tidak mengalir Siapa yang ikuti Ibu Enggak ada ya Enggak ada Siapa yang ikuti Ibu Ya Jadi yang benar Ingat adik-adik Semuanya Yang benar Nyamuk Aedes aegypti Itu Ya Nyamuk Aedes aegypti Itu Suka tinggal Di Air Bersih Yang Tergenang Ya Berarti Kalau adik-adik Tadi Tidak berfiah Sama ibu Ada rasa Salah Ya Ingat ya Berarti adik-adik Tahu semuanya kan Nyamuk Aedes Itu Tinggal di Air Bersih Yang Tergenang Oke Jadi Untuk selanjutnya Biar lebih jelas ya Nanti kita kasih dulu Kesempatan buat dokter kita Menjelaskan Gimana sih ciri-cirinya Nyamuk itu Kapan dia menggigit Ya Baru yang ketiga Apa yang harus kita lakukan Oke Dengan kesempatannya Lupakan sedikit Ya Ibu minta Jangan ada yang ribu Biar Biar Coba perhatiannya Diarahkan ke depan Ya Oke Terima kasih Sampai 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 jadi itu penyakit yang disebabkan oleh ada yang tahu Oke ke sebabkan oleh virus ya virus ya penyebabnya tapi yang seluruh virusnya itu adalah nyamuk Aedes aegypti ya jadi dia nyamuknya itu butuh alat transportasi melalui nyamuk betina tadi ya jadi nyamuk Aedes aegypti ini dia butuh darah tadi kan dia butuh darah untuk proses telurnya proses perkembang biakan telurnya untuk menetapkan telurnya jadi makanya dia menghisap darah jadi di daerah kita ini kan lagi banyak nih penyakit DBD jadi dimohon untuk peduli sama diri sendiri ya 2 1 2 3 1 ditambah 1 sama dengan 2 2 ditambah 2 sama dengan 4 4 ditambah 4 sama dengan 8 8 sama dengan 16 keluar darah pada saat buang air besar sama buang air kecil kalau sudah ada gejala-gejala ini tolonglah bilang sama maknya bawa aku ke puskes atau ke RS namun lebih baiknya kalau lagi demam berobatlah ya karena banyak demam kan jenis-jenis demam nah terus keluar darah pada saat buang air besar sama buang air kecil kalau sudah ada gejala-gejala ini kalau sudah ada gejala-gejala ini tolonglah bilang sama maknya bawa aku ke puskes atau ke RS namun lebih baiknya kalau lagi demam berobatlah ya karena banyak demam kan jenis-jenis demam nah terus a sehat semuanya sehat semuanya sehat semuanya sekali lagi sehat semuanya sehat semuanya yes, yes, yes belum serentak ya berarti ada yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati